Takut ya nanti terjatuh dalam hal-hal yang bahaya Jadi ada kewaspadaan namanya Jadi wajilan itu orang yang beriman mesti selalu punya sifat waspada Waspada itu artinya takut jangan sampai terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang bisa membahayakan Jadi diterjemahkan begitu Jadi kalau ditanya apa sih artinya wajilan Orang itu handaknya punya perasaan ada rasa takut Ya jangan sampai terjatuh pada hal-hal yang membahayakan Karena artinya waspada Ya kita harus waspada Kalau udah masuk ke jurang yang bahaya Udah terjerumus Nah itu udah bahaya Makanya kita harus waspada Jangan sampai masuk ke situ Ya ini orang Islam harus selalu menanamkan sifat kewaspadaannya Jadi istilahnya harus waspada selalu Kemudian musbikon Ada lagi namanya musbikon Musbikon itu artinya disini apa? Ya sebenarnya kalau maknanya sih ada takut juga Musbikon ada rasa takut juga Cuma takut dalam hal yang lain Jadi kita harus bisa mengalahkan atau ya Memusahakan ya kepentingan-kepentingan yang bisa menghilangkan dari orang-orang yang membenci Jadi jangan sampai kita masuk dalam perbuatan-perbuatan yang bisa dibenci sama orang Tidak disukai sama orang Itu namanya musbikon Jadi ada rasa takut Jangan-jangan nanti perbuatan kita sampai-sampai tidak disukai oleh orang lain Itu namanya ada rasa takut juga Ini kira-kira kita ngukur nih perbuatan kita Kalau begini kira-kira orang benci gak sama kita Orang suka gak sama kita Nah kita berusaha jangan sampai kita melakukan perbuatan Tapi perbuatan itu tidak disukai sama orang Dibenci sama orang Nah itu istilahnya musbikon Kemudian Itu semuanya karena takut kepada Allah Tetap sumbernya takut kepada Allah Kita khawatir Jangan sampai ya terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang bisa membahayakan Intinya takut kepada Allah Kita juga khawatir Jangan sampai perbuatan-perbuatan kita bisa tidak disukai oleh orang Itu intinya juga takut kepada Allah Jadi pada intinya sih Takutnya tetap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah kemudian dia harus punya sifat zuhud bidunnya Ada zuhud bidunnya Itu sifat yang baik tuh Jadi kita sebagai orang beriman diperintahkan untuk selalu zuhud bidunnya Artinya merasa cukup dengan dunia Jangan serakah Jangan terlalu mencintai dunia Gitu Kemudian Ya kita lebih cinta sama akhirat Nah itulah yang diajarkan dalam Al-Quran yang sering kita baca Wal-akhiratu khairu wa'abokom Jadi akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal Nah sehingga nanti akan tertanam di dalam diri kita Ada yang namanya sifat zuhud Jadi gak terlalu serakah sama dunia Bahkan dia lebih cinta sama akhirat Nah itu sifat yang baik tuh yang harus dimiliki oleh orang yang beriman Ada ini juga sama di dalam hati Zuhud itu adanya dalam hati Zuhud bidunnya itu artinya ada dalam hati Bukan kagak boleh kaya Salah Zuhud bidunnya artinya kita gak serakah sama dunia Ya Kaya boleh Tapi kekayaan itu ya tidak membuat dia lupa sama akhirat Bahkan kalau dia punya kekayaan Kekayaan itu gak masuk di dalam hati Itu namanya orang yang zuhud Jadi orang yang zuhud itu bisa orang kaya bisa orang miskin Orang miskin bisa zuhud Orang kaya bisa zuhud Orang miskin ada yang kaya zuhud Orang kaya ada juga yang kaya zuhud Begitu Jadi jangan salah pengertian Orang kalau zuhud itu mesti miskin Enggak Ya orang kaya juga bisa zuhud Orang miskin juga bisa zuhud Dan orang miskin bisa juga gak zuhud Orang kaya juga bisa gak zuhud Tergantung bagaimana artinya menyikapi dunia dengan akhirat Gitu Ada orang kaya Tapi kekayaannya biasa-biasanya gak dimasukin ke hati Bahkan dengan dia punya harta Diniatkan untuk selalu Dia gunakan Dalam rangka apa Mencari reda Allah Selalu diimpakan di jalan Allah Sehingga dia gak punya sifat pelit Gak punya sifat bahir Ya kemudian Gak terlalu cinta Ama dunia Itu namanya orang zuhud Orang zuhud Ada orang miskin kaya zuhud Ya artinya dia Artinya mau pengen banget ama dunia Gitu 24 jam dunia mulia yang dipikirin Tapi emang udah nasibnya miskin Nah begitu Makanya kita udah jangan begitu tuh Kita harus zuhud Mau kaya Mau miskin Zuhud Fit dunia Ronggipir Akhirah Ini sifat yang baik namanya Hendaklah Seorang yang beriman itu harus menanamkan dalam hatinya Sifat zuhud Fit dunia Nah sekarang dijelaskan disini Terkait tentang zuhud Pas zuhud Maka Bermula artinya zuhud Tarkul halali Tinggalkan yang halal Yang halal aja ditinggalkan Apalagi yang haram Itu begitu itu zuhud namanya Yang halal nih Dia masih kagak mau Ya Apalagi yang haram Itu orang zuhud begitu Gak terlalu serakah Udah biasa-biasa aja Ngadapin Yang namanya dunia Ya biasa aja Bahkan kadang-kadang yang halal Ditinggalin aja udah Ya Karena dia udah merasa cukup Kala hurromli Berkata Ya Hal tersebut Imam Rombik Wa kala sahibu ta'rifati Dan telah berkata Sahibu ta'rifat Az-zudu Bermula zuhud Hua adalah Budud dunia Wal i'radu Anha Tidak suka Amat dunia Berpaling Amat dunia Itu kata Sahibu ta'rifat Terkait tentang zuhud Jadi dia gak suka Dengan dunia Dia Palingkan Hatinya Dari dunia Makanya Orang-orang yang Masuk dalam Katanya Wali 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 Sama aja Sama aja Itu Wali Begitu Sehingga Ya Kalau ada orang Menginginkan Kekayaan Mas dikasih Ya Sebab apa yang ditunjuk Bisa jadi emas Sama dia Sebab Wali Wali Itu gak Ada Dalam hatinya Punya Keinginan Dunia Kalau Masih Demen Amat dunia Belum jadi wali Kalau Pengen jadi wali Masih demen Amat dunia Belum Paling-paling Walinya Wali Murid Begitu Kalau Orang Masih Demen Amat dunia Belum jadi wali Ada yang jadi wali Demen Amat dunia Wali Murid Ya Tuh Begitu Ya jadi Begitu Bapak sudah Tapi Biasanya Orang-orang yang Begitu tuh Mau apa aja Ada yang dikasih Gitu Tinggal ngomong Doang Tapi Dia gak mau Begitu Dia gak mau Tapi Kalau dia Mau tuh Tinggal nyebut aja Allah kasih langsung Masya Allah Itu orang-orang Yang udah termasuk Orang-orang yang udah Benar-benar Kenal sama Allah Ya dunia itu Dia udah Kagak suka Itu namanya Al-Bugdud Ya Jadi Bugdud dunia Wal-i'radu anha Makanya Sahih Buta'rifat Menjelaskan Kata-kata Zuhud Begitu tuh Wakilah Ada yang bilang lagi Huwazuhdi itu Tarkuro Hatid dunia Tinggalkan Kesenangan dunia Tolaban liro Hatir akhirati Dalam rangka Mencari Kesenangan akhirat Tuh Jadi dia Kesenangan dunia Ditinggalin Dan dia gak mau Ya Karena dia pengen Mencari Kesenangan apa Akhirat Makanya dia gak suka tuh Ya Untuk Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang sia-sia Seneng-seneng Cuma Udah Pikirannya itu Ya Dinginnya apa Seneng-seneng Di akhirat Tuh Jadi ditinggalkan Seneng Hidup di dunia Itu Ada yang maknain Zuhud Begitu Wakilah Ada yang bilang lagi Huwazuhdi itu Ayyahdua Kalbuka Mimma khalat Min huyadaka Ada yang ngertiin Zuhud itu Hati kamu kosong Dari apa yang kosong Dari dua tangan kamu Ini tangan kita Gak megang apa-apa Itu sama Hati kita juga begitu Kosong Seperti tangan Kosong Gak punya apa-apa Gak megang apa-apa Hatinya begitu Nah itu namanya Zuhud Intah Selesai Ya Apa Yang dikemukakan Oleh Sohibu Takribat Pengertian Pengertian Zuhud Seperti itu Kemudian Sifat yang Baik lagi Yang harus dimiliki Oleh orang-orang Yang beriman Dalam hatinya Konian Bilyasiri Min ha Punya sifat Kona'ah Nerimain Walaupun Itu sedikit Min ha Ay minat dunia Jadi Dunia Yang alokasi Walaupun Sedikit Dia kona'ah Diterimain aja Itu ciri orang Yang beriman Yang hatinya Baik Begitu Ya Pokoknya Apa yang Alokasi Udah Kona'ah aja Gak pernah Dia Ya Itu Merasa Kecewa Dengan Allah Gak pernah Dia udah Enak aja Udah Kona'ah aja Nerimain Mau banyak Mau sedikit Udah Alhamdulillah Gak ada Bedanya Dikasih banyak Mau dikasih sedikit Ibadahnya Tetap Rajin Terus Istiqomah Terus Kenapa Karena Dia Punya Sifat Kona'ah Selalu Menerima Apa yang Belah Diberikan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kan biasanya Orang kalau Kona'ah Pasti Dapatnya Sedikit Kalau bicara Banyak Sedapat banyak Kona'ah Ya Pantes Benar gak Biasanya Dia nerima Apabila Dikasih sedikit Ya Ada orang Dikasih banyak SMA Nerima aja Dikasih banyak Dia nerima Ya Tapi Yang Kalau dikasih Sedikit Kira-kira Kalau dikasih Sedikit Ntar Nerima Enggak Ya Nerima Itu Kona'ah Namanya Kalau dikasih Banyak Nerima Ya Pastilah Rata-rata Orang Kalau dikasih Banyak Pasti Nerima Kalau dikasih Sedikit Ya Segini Doang Kan Banyak Yang Gitu Ya Jadi Hamba Allah Yang Baik Ketika Dapat Dari Allah Sedikit Di Kona'ah Kalau Banyak Bisa Diceritain Ya Banyak Kalau Dibilang Alhamdulillah Ustaz Saya Dapat Banyak Banyak Saya Nerima Ya Iya Pantas Dikasih Banyak Nah Ini Yang Dibicarakan Sedikit Ya Dikasih Tapi Dia Nerima Nah Itu Namanya Kone Ambil Ya Sirik Jadi Artinya Dia Nerima Dengan Sedikit Dari Dunia Kalau Sohibu Ta'rifati Berkata Sohibu Ta'rifat Al-Qona'atu Bil-Lu'ati Kona'ah Menurut Bahasa Ar-Ridha Bil-Ismati Yaitu Dia Ridha Dengan Dikasih Amal Allah Pemberian Pemberian Yang Diterimanya Itu Diterimain Dengan Ridha Dengan Senang Hati Itu Namanya Kona'ah Pokoknya Dikasih Berapa Aja Udah Alhamdulillah Ya Itu Sama Istri Kita Kalau Punya Sifat Kona'ah Begitu Hari Ini Dikasih Suaminya Sekian Alhamdulillah Besok Dikasih Sekian Alhamdulillah Udah Nerima Aja Gak Pernah Nuntut Macem-macem Itu Namanya Istrinya Kona'ah Menerima Itu Begitu Jadi Ar-Ridha Mil-Isma Wabistilahi Ahlil Hakikati Dan Menurut Istilah Ahli Hakikat Hiyah Kona'ah Itu As-Sukunu Indah Adamil Ma'lufati Tenang Ketika Tidak Ada Yang Biasanya Ada Tuh Itu menurut Istilah Susahan Lagi Biasanya Ada Sekarang Kagak Ada Tenang Aja Itu Biasanya Ada Sekarang Kagak Ada Tenang Pagi-pagi Biasanya Udah Ngerokok Hari itu Kagak ada Rokok Tenang Kan ada Orang Puyung Banget Pusing Apa Gak ada Rokok Gak ada Rokok Gitu Dia ada Rokok Gak ada Rokok Biasa Aja Tenang Ada Kopi Gak ada Kopi Sama Aja Ada Kopi Diminum Gak ada Ya Biasa Aja Gak Pakai Nyari Pusing Belum Kopi Dari Tadi Ada Diminum Gak 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 Diam Sukun Sukun Tenang Itu Namanya Kona Jadi Tenang Ketika Tidak Ada Yang Biasanya Ada Biasanya Ada Sekarang Gak Ada Kan Biasanya Kita Nyari Biasanya Pagi-pagi Makan Suduk Hari ini Kagak Makan Suduk Kagak Enak Tuh Begitu Enggak Ada Kita Makan Gak Ada Biasanya Tenang Tuh Begitu Bisa Gak Kita Begitu Harus Bisa Ini Namanya Kita Lagi Diajarin Yang Pengarang Kita Jadi Tenang Ketika Tidak Ada Yang Biasanya Ada Pagi-pagi Biasanya Amat Bini Kita Udah Dibikinin Teng Manis Atau Kopi Eh Hari ini Enggak Dibikinin Kopi Enggak Dibikinin Manis Mengapa Tehnya Enggak Ada Kopinya Enggak Ada Tapi Amat Dia Biasa Udah Gak 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 Namanya Apa Kona Masya Allah Ini Sifat Yang Baik Bapak Sudara Intah Selesailah Apa yang dikomukakan Oleh Sohibut Takribat Orang Orang Dan Telah Berkata Imam Amr Al Romli Al Kona Itu Adalah Al Penafsiran Dengan Kata Al Hayat toibah itu ada yang bilang seperti kata Imam Romli kona'ah itu al-hayatu toibah kehidupan yang baik jadi orang yang kona'ah itu orang yang kehidupan yang baik al-hayatu toibah itu dalam ayat an-nahal ya diartikan tuh kona'ah itu ya hal-hal kehidupan yang yang nyaman kehidupan yang baik seperti itu mun bikon lilfadili kemudian orang mu'min yang baik juga punya sifat mun bikon lilfadili memberikan infak ya memberikan napakoh sodakoh ya kepada orang lain apabila punya kelebihan kalau di yang lebih di sedekahin orang lain di infankan kepada yang lain tuh begitu mun bikon lilfadili air lizaid jadi Fadil manaj Zahid Zahid itu orangnya apa ya yang ada lebihnya anhajatihi dari hajat dia hari ini misalnya yaumahualailahu di hari ini dan sampai di malamnya mimma piyadihi dari apa yang ada di tangannya hari ini untuk makan siang udah ada makan malam malam gak ada masih ada lebihnya dikasih orang tuh begitu jadi itu namanya dia suka memberikan infak ya kalau ada kelebihan ya kan tidak tahu kebutuhan hidupnya sehari ini ya makan pagi makan siang makan malam malam nah seandainya masih ada lebihnya itu diberikan di infakkan buat orang lain Hai Aisawa unka nadir hajatuli nafsihi sama saja hajat kebutuhan itu untuk dirinya awli mamunihi atau untuk orang yang ditanggung nampaknya Hai seperti kita nih sebagai orang laki-laki ya sebagai suami sebagai kepala keluarga kan kita punya tanggungan ya buat diri kita ada ya untuk makan hari ini buat istri kita ada buat anak-anak kita ada nah ada kelebihannya itu kelebihannya boleh di infakkan itu begitu walilfadili dan juga kelebihan dan untuk membayar utangnya ya imso barang jika memang dia sabar ala didopati atas yang disandarkannya walilfadili kalau seandainya dia tidak sabar kurihat maka dimaklukan jadi kalau seandainya gini Bapak Sudara ini kita ya untuk istri kita ada untuk anak kita ada untuk kita ada nih sekarang yang lain nggak ada lagi nah sekarang yang buat kita ya kita mau kasih orang lain boleh kita lapar kalau kita sabar nggak bapak udah nggak bapak saya mah walaupun lapar juga saya sabar tapi orang lain belum tuh sabar saya kasih buat orang lain aja dulu itu kalau seandainya dia sabar boleh tapi kalau dia kagak sabar makro itu habis ngasih ngurutu mulu aku lapar banget dan agar bukas itu ya tuh nah begitu ya jangan gitu kalau disabar nahan ya boleh dikasih buat orang lain tapi kalau buat istrinya nggak boleh kalau buat anaknya nggak boleh ini buat anak beda kalau tahu kalau ada tamu itu disuruh kan ada dari zaman sahabat ya jadi zaman sahabat ada tamu datang ya kemudian ada makanan buat ya anaknya tapi karena dia pengen menyuguhkan tamunya itu hak anaknya dikasih nah itu bukan bukan napako bukan sedekah menjamu tamu kalau menjamu tamu boleh tapi kalau sodako inpat nggak boleh ya karena ini milik untuk anaknya gitu anaknya disuruh tidur saat itu udah tidur aja ya besok bangun dah ya ini lapar tidur aja ya ini ya makanan ini kita kasih buat tamu nah itu nggak papa boleh ya kalau untuk ya menjamu tamu karena tamu itu mulia ya ya sampai-sampai tuh Allah kisahkan itu dalam Al-Quran ceritanya ini sahabat muhajirin ya sahabat ansor ya yang termasuk begitu baik ya sehingga Nabi sampaikan salam ya itu begitu hebat ente punya keluarga sampai-sampai mau menjamu tamu yang mestinya itu makanan buat anaknya tapi anaknya disuruh tidur aja ya udah tidur aja di makanan kasih aja tamu lampunya digelapin sambil dia ya piring sama sendoknya diketok-ketok makanya keluarga lagi makan juga ada ente makan-makan aja tuh tamu jadi nggak merasa makan sendiri yang ya dimatiin ya itu ruangan dalamnya tuh istrinya ya piring sama sendok diketok-ketok aja gitu kayak lagi makan juga gitu padahal nggak ada apa-apa nih ketapur ya itu tamu enak aja makan udah ya begitu tuh sampai begitu karena ingin menghormati awan makanya kita tuh kalau ada tamu waktunya jemakan aja makan ya begitu jangan kita lagi makan ada tamu berhenti makan ya wapas kebetulan ayo sini makan bareng-bareng nah begitu pahlawan udah banget ya ada tamu kita besok makan pahlawan juga deh nah begitu jangan kita lagi makan Assalamualaikum ya jadi aku makan ada tamu ya lu salah ya bukan kaki jadi makan ajak itu tamu makan begitu jadi kaki makan akhirnya ngobrol sampe jam 2.30 sakit akhirnya ya lu yang salah ajak makan ya makannya Ustadz sama ini doang nggak apa-apa ya emang kita makan sama ini ya nggak usah banyak-banyak kita makan sama deng-deng enggak sama sambal udah enak ya iya deng-deng sambal kecapin udah enak aja udah ya nah begitu ajak tuh tamu udah makan dulu begitu kecuali itu tamu nggak mau ya udah kita makan-makan aja ya tapi kita bukan bahasa basi bener-bener ngajak ayo nih bukan bahasa basi nih ya ayo bener makan sama-sama tuh kita kalau ada tamu kita bisa ajak makan pahlawannya gede gede banget bapak saudara tuh makanya dulu orang-orang tua kita kalau ada tamu yang paling penting tuh ajak makan kalau didatangnya di jam-jam makan itu apalagi tamu udah ngabarin ya begitu terus mau datang ya satu rombongan udah ya kalau datang jam 11 jam 12 siang waktunya makan ajak makan nah seperti itu jadi ya seperti itu kalau nggak ada ya nggak ada lagi ya kita nggak sabar ya itu buat kita tapi kalau seandainya ini kita memang sabar kasih orang lain itu namanya dalam agama ishar namanya ya jadi dia sebenernya ya jangan hak orang lain ya hak dia sendiri ya itu dikasih buat orang lain itu namanya ishar ya jadi jadi dia lebih mengutamakan ya kepentingan ya buat orang lain daripada kepentingan dia sendiri itu begitu lagi tahlilan kita dapat besek ya sembako satu kantong temen kita di samping kita belum dapat ya jangan kita dulu yang pegang yang tinggal dulu cuma ntar belakangan kasih aja nih ente dulu itu gimana dah seh gampang tuh begitu ya ntar juga ada lagi kan begitu ya jadi kan kadang-kadang ada yang digeser-geser gitu ya ya digeser-geser gitu eh kebetulan tinggal satu temen kita belum yang lain udah dapat semuanya di duang sendirian belum nih kita udah dapat ya ishar kita ishar udah kasih aja di duluan tuh begitu ini nggak mau juga jangan udah gampang ntar juga dapat lagi dari sahibun bahit begitu ya ini kadang-kadang enggak ah gua gua dulu yang penting jangan begitu itu namanya ishar itu bagus tuh bapak saudara punya sifat begitu apadahu sayhul islam yang menjelaskan itu ada sayhul islam kola abdul wahab bin ahmad ya berkata imam abdul wahab bin ahmad pil badril munir ya kata abdul wahab bin ahmad dalam kitabnya badril munir beliau berkomentar begini anpik mefil jaibik yakti mefil haibik impakkanlah sesuatu yang ada dalam kantong kantong kita nih di kantong kita ada sesuatu kita impakkan nanti akan datang sesuatu yang kita nggak tahu ya goib goibitornya ya yang kita nggak duga-duga kita nggak tahu akan datang gitu tuh jadi ada di kantong kita nih kita impakkan nah nanti akan datang tuh pasti ada yang ganti ini gitu tuh yakin tuh pasti pasti ada bahkan bisa lebih banyak lagi al-hasanah tuh biar sering amsaliha satu amal kebaikan akan dibalas dengan suku ya yakin tapi yakin nah seperti itu jadi kalau ada sesuatu yang di kantong kita kita keluarin kita impakkan nanti itu akan datang yang lainnya yang kita nggak tahu tuh gaib 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 artinya ya kita nggak tahu tuh dari mana sesuatu yang gaib itu pasti akan datang ya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jadi Nabi bilang apabila Allah udah memberikan keluasan rezeki kepada kita nah luaskan bagaimana cara meluaskannya impakkan tuh jadi kalau Allah udah kasih kita keluasan rezeki kalau mau kita pengen luas lagi ya kita impakkan itu cara meluaskan rezeki yang ada pada diri kita ya harus kita apa harus kita impakkan kalau kita impakkan yaudah ga akan ditambahin lagi sama Allah tapi kalau kita keluarin lagi keluarin lagi itu nanti akan diganti diganti diluaskanlah sama Allah nah itu yang dimaksud apabila Allah meluaskan rezeki maka luaskanlah hadis dari Imam Bukhari wakala al-fashani naklan anil ulama dan berkata Imam al-fashani ya naklan ini menukil anil ulama dari ulama yustahab bu disunnahkan liman lagi sesawuban jadi dan bagi orang yang menggunakan pakaian baru ya pada ayat maka dia tidak sadako maka dia boleh mensedekahkan bisawubil atiki pakaiannya yang lama tuh begitu jadi kalau kita baru punya baju baru pakaian lama kita kalau bisa ya berikan ke orang lain jadi di lemari kaget umpuk maksudnya begitu ya kan kadang-kadang ada pakaian orang tuh di lemari itu ada sunnahnya kita makai baju baru nah yang lama kita berikan ke orang tapi masih layak pakai ya ini masih layak pakai nggak papa emang itu ada sunnahnya ya boleh ya sehingga nanti ya kita pun tidak terlalu menumpuk-numpuk menyimpan-nyimpan pakaian pakaian kita di dalam lemari ya itu begitu kan ada orang ketika meninggal dunia itu pakaian masol banyak banget ya itu begitu jadi kita tuh kalau punya pakaian baru nah ini kira-kira ya layak untuk dikasih orang lain ya itu berikan 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 itu sunnah sunnahnya begitu ya nabingan jarinya juga begitu ya jadi disunnahkan seperti itu nah inilah bapak saudara yang dapat kita baca nanti baru nafsihan liibadillahi ta'ala mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya ya amin ya robbal alamin kemudian kita baca fatihah sebelum kita tutup dengan pembaca doa yaitu ya ini informasi ya fatihah buat orang tua kita Bapak Usman Usman Rodi Usman Rodi bin Buang yang dalam keadaan kurang sehat ya kita doakan ya semoga ya beliau senantiasa diberikan kesehatan kembali ya Allah kembalikan kesehatannya kepada orang tua kita Bapak Usman Rodi bin Buang kemudian Bapak Taufik bin Haji Abdul Karim ya sakit juga ya 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 kemudian yang kedua jamaah kita yaitu Bapak Taufik bin Haji Abdul Karim yang beliau juga dalam keadaan kurang sehat kita doakan semoga keduanya diberikan kesehatan kembali oleh Allah sehingga bisa beraktifitas kembali dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala al-fatihah alatil kamniyah wa ilah hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzubillahimnas syaitanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 wa lihazim sun tanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad Allahumma inna nasa alu karinda kewaljannah wa na'udhu di kamen sahati kewalnah Rabbana atina bidunia hasana wabil akhirati hasana wakina azabanna wassalamu'ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi wassalam walhamdulillahi rabbil azaleen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh